Bismillahirrahmanirrahim 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 Seorang daripada Nabi menemukan batu kecil yang Mengeluarkan air begitu banyak Sangat mengkaguminya Allah Ta'ala Memberikan kemampuan berbicara kepada Batu itu Batu itu berkata Saya pernah mendengar Allah Ta'ala berfirman Takuklah kepada api neraka yang Bahan bakarnya Manusia dan batu-batuan Dan batu-batuan Saya yang di batu menangiskan takut pada Allah Kata san batu Nabi SAW lalu Mendoakan agar Allah Menyelamatkan batu itu Supaya tidak menjadi bahan bakar Api neraka Setelah itu Allah Ta'ala menurunkan Wahyunya kepada Nabi tersebut Aku yang di Allah Yang menyelamatkan batu itu Dari api neraka Nabi lantas pergi Ketika dia kembali Dia melihat Air masih memanca dari batu Seperti semula Dan merasa hairat Maka Allah Ta'ala memberikan lagi Kemampuan berbicara kepada batu itu Lantas Nabi itu bertanya Kenapa engkau masih menangis Maka katanya Allah Ta'ala telah Nabi lantas bertanya Kenapa engkau menangis Sedangkan Allah Ta'ala telah mengampuni mu Jawasan batu Yang pertama Aku menangis kerana berduka cita dan takut Sedangkan yang kedua Aku menangis kerana bersyukur dan bahagia Nabi itu Berkata seraya melangkah pergi Penut satu pendapat Yang dimaksudkan Orang yang mensyukuri kelebihan Alah orang yang mendapatkan kenikmatan Allah Ta'ala berfirman La insyakartum la'azi dan laku Jika kamu sekalian bersyukur Maka Allah yang aku akan memberikan Tambahan kenikmatan pada kamu Sedangkan yang dimaksudkan Orang yang bersabar Orang yang mendapat cubaan Allah Ta'ala berfirman Allah akan selalu bersama orang yang sabar Sekelompok utusan datang Kepada Umar bin Abdul Aziz Di antara mereka Seorang pemuda Yang sedang berpidatur Umar mengatakan Dahulukan orang yang tua Perhindari kesombongan Dahulukan orang yang tua Seandainya urusan ini Dikaitkan dengan Umar Maka tentu di antara orang-orang Islam Terdapat yang lebih berhak Memegang jawatan khalifah Jawab sang pemuda Dalam Umar bin Abdul Aziz berkata Untuk bersyukur dan berpadi Kadang itu diberikan Ilustrasi oleh ulamak Dalam gubang syair Jadi hal yang mencelakakan Sesungguhnya syukurku adalah puasa Jadi apa yang telah saya kerjakan Sesungguhnya kebaikanku adalah berbicara Saya melihat kebaikan Jarimu Dan tak saya rahsiakan Apakah saya seperti ini Tentu kekuasaan zat yang mulia Tentu kekuasaan zat yang mulia Ialah orang yang dicari Menurut satu pendapat Allah Ta'ala menurunkan wahyu Kepada Nabi Musa AS Kasihanilah hamba-hambaku Yang mendapat cobaan dan keselamatan Tanya Musa Bagaimana halnya dengan orang yang selamat Kerana sedikit mereka bersyukur Tentang keselamatan Telah kuberikan jawab Tuhan Menurut pendapat yang lain Memuji ditujukan pada jiwa Sedang syukur ditujukan pada Kenikmatan pancaindah Menurut sebagian ulama Memuji adalah permulaan Syukur adalah tebusan Hadis sahih disebutkan bahawa Permulaan orang yang dipanggil ke syurga Ialah orang yang memuji Allah Ta'ala Dalam segala hal Menurut sebagian yang lain Memuji Allah Ta'ala ditujukan Sesuatu yang diberikan Sedang syukur ditujukan Pada sesuatu yang dikerjakan Bismillahirrahmanirrahim 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 Masih lagi bicara kita tentang syukur Tapi tidak ada faidahnya Yang ketiga Menanam bijian di tanah Yang tidak subuh Yang kelas Dan yang keempat ialah Menyalakan lampu di tengah hari Yang terik Bila ulama' sebut tentang Perkara-perkara yang tak beri manfaat Manusia bila mana Allah berikan nikmat Dia tidak bersyukur Maka nikmat yang ada padanya Tak akan beri manfaat Sebab itu kata ulama' Bila seorang itu bersyukur Dengan setiap pemberian Allah Ta'ala Maka Allah akan Memanfaatkan nikmat Yang diberikan padanya Dan membukakan Akhirat kelak Pintu syurga padanya Tetapi Sesiapa yang tidak bersyukur Dengan nikmat Allah Ta'ala Allah akan hilangkan Manfaat nikmat itu Hilangkan manfaat nikmat Dan Allah bukakan Kepadanya lapisan neraka Untuknya pada hari akhiratnya Oleh sebab itu Kalau kita beri Atau kita cuba faham Sekiranya kita nyalakan api Di tengah panas Untuk tujuan menerangi Maka ia perbuatan sesek Kerana matanya cukup menerangkan Sama juga kita tanam benih Di tempat yang tak subuh Maka sesek Berarti Maka demikian Kalau seorang mendapat Nikmat Dia tidak bersyukur Atau kurang bersyukur Maka nikmat itu Tak akan beri manfaat pada Nikmat anak Dia tak bersyukur Nikmat pasangan Dia tak bersyukur Nikmat sahabat-sahabat Kawan-kawan Dia tak bersyukur Dan nikmat harta benda Makan minum Semuanya dia tak bersyukur Maka ini akan Menghilangkan manfaat itu Sehingga dia tidak dapat Menikmatinya Itu ke mana Kita baca surat Isra Ayat ketiga Bila Allah Ta'ala Memuji Nabi Allah Nuh A.S Innahu kan abdan syakura Adalah Nabi Nuh itu Hamba yang bersyukur Kata ulama' Nabi Nuh A.S Bila dimakan Dia akan kata Alhamdulillah Dia minum Sebut Alhamdulillah Bila dia berjalan Sebut Alhamdulillah Bila dia Dia memegang sesuatu Mengambil sesuatu Dia akan sebut Alhamdulillah Berarti dalam semua Pergerakan Nabi Nuh Nabi Nuh akan kata Alhamdulillah Selepuji bagi Allah Dia bersyukur Kerana itu Allah Ta'ala Memuji Nabi Nuh Dengan berkata Abdan syakura Semua yang senantiasa bersyukur Bila kita sentiasa Mengeluh yang sedikit Daripada yang banyak Berarti ni'mat banyak Ni'mat yang banyak Kita dapat Tapi yang sedikit Hilang kita keluhkan Kita akan hilang Kebahagiaan Pada ni'mat yang banyak Yang kita dapat Tetapi kalau Kita bersyukur Dengan satu ni'mat yang kecil Dan kita tak dapat Ni'mat yang banyak Ni'mat yang sikit itu Akan mengambil tempat Ni'mat yang banyak Lepas tu kata Hassan Basri Seorang yang Bila mana Dia bersyukur pada Allah Allah akan berikan Kepada yang banyak Dan manfaatnya Dan mengambil yang sedikit Kalau dia bersyukur Allah akan beri banyak Ambil sikit je daripada dia Yang sikit Allah ambil ni pun Yang tidak beri manfaat Bila dia bersyukur Dan bila mana Seorang tidak bersyukur Maka Allah ambil banyak Dan Allah beri dia sikit Yang sikit ini juga Tidak beri manfaat Akhirnya tak ada apa manfaat Ada orang ada suami Ada orang dia ada Harta tempat tinggal Makan minum Tapi dia tak rasa bahagia Sebab kurang syukur Walau dia dapat semua Kalau nak dibanding yang lain Jauh dia dapat Ada orang dia ada Isteri Hatanya Anak penuh Tapi dia tak rasa bahagia Kenapa? Tak ada syukur ni Walau dia jauh Lebih baik dibandingkan Orang-orang lain Ada orang ada Pekerjaannya Ada jawatannya Ada duitnya Ada simpanannya Tapi kena kurang bersyukur Maka dia letakkan dirinya Lebih miskin daripada Orang miskin Oleh sebab itulah Syukur merupakan Noktah tahawul Dia adalah noktah Kepada perubahan diri kita Bila mana kita nak berubah Kita sentiasa berfikir Saya nak berubah Dengan harta banyak Dengan anak pinok Dengan pasangan Dengan rumah baru Maka itulah namanya Perubahan Hadihi Hadhil ahwah Yang noktah tu Tahawuli Ila hayatin sa'idah Inilah dia Titik pertukaran Untuk saya hidup Lebih bahagia Dia kata Antara al-tan Alah Titik permulaan Kebahagiaan kita Bila kita mula belajar Kita nak berubah Maka-maka berubahlah Dengan sikap Bukan berubah Dengan Luaran Sama mana orang yang berubah Dengan luaran Tapi sikapnya Tak berubah Dia orang yang sama Yang tak bahagi Tak bahagi Itulah orang yang sama Yang takut Orang itu Yang sama yang takut Yang bimbang Orang yang sama Bimbang Walau Zahirnya Sudah berubah Sudah berubah Tapi yang perlu Kita lakukan Noktah tahawul Ni titik perubahan Yang kita buat Ialah sikap Sifat Dan itu Bila seorang itu Memulakan hidupnya Dengan syukur Dia telah mengubah Dengan hidup Untuk jadi Lebih bahagia Dan lebih baik Maka Kalau dia tahu Nikmat syukur Dia tak akan berhenti Untuk bersyukur Nabi Allah Idris Dia tahu Nabi Allah Idris Allah Ta'ala Angkat kedudukan Mengatasi Nabi-Nabi yang lain Sebahagian Nabi-Nabi Allah berfirman Dan kami Mengangkat Kedudukan Idris Pada kedudukan Yang tinggi Nabi Allah Idris A.S Yang merupakan Susu galuh Cucu Nabi Allah Adam A.S Maka beliau Dalam hidupnya Sentiasa memohong Keampuan Sehingga Allah wafatkan beliau Bila Allah wafatkan beliau Beliau berkata Pada malaikat Woi malaikat Aku nak hidup balik Lalu kata malaikat Dengan keampuan Yang Allah Dia berikan Yang syurga Yang disediakan Untuk apa hidup Maka jawab Nabi Idris Kerana aku baru tahu Kelebihan bersyukur Aku ingin hidup Untuk bersyukur Dahulu aku hidup Untuk beristihafah Sekarang aku hidup Untuk bersyukur Untuk kemuliaan hidup Tapi Allah tidak izinkan Dah habis Masa dah habis Maka Dia bawa Malaikat Dia bawa Nabi Allah Idris Pada kedudukan Yang tinggi Lepas tu kata Ulama Seorang Senantiasa Dalam Pemuliaan Allah Bila dia Berada Pada dalam Dua nikmat Yang pertama Nikmat Untuk senantiasa Dia bersyukur Yang kedua Ialah dosa Dosa untuk sentiasa Dia minta ampun Ini kalau Seorang tu dah hidup Dia ada dua watak Watak syukur Setiap hari Watak minta ampun Setiap hari Maka dia dalam Pemeliharaan Allah Kan dua Golongan ini Dari dua Sifat ini Menjadikan dia Layak mendapat Penjagaan Allah Sepenuhnya Sepenuhnya Kerana hamba itu Antara nilai syukurnya Dan nilai keampunannya Hamba itu Antara nikmat Yang perlu disyukurinya Dan antara dosa Yang perlu diminta ampun Terus ada seorang ulama Zikirnya cuma Alhamdulillah Astagfirullah Alhamdulillah Astagfirullah Alhamdulillah Astagfirullah Lalu seorang ulama Lain tengok Dia kata Wai Tuan Apakah Tuan Tak reti zikir lain Kan banyak zikir Dia kata Saya tahu Tapi hidup ni Antara dua keadaan Wa iman kau mendapat Nikmat Maka kau wajib bersyukur Wa iman kau melakukan dosa Maka kau wajib Minta ampun Maka kerana itu Saya melazimi dua ni Saya sentiasa minta ampun Saya sentiasa bersyukur Pada yang saya sebut Kata-kata ulama' tadi Kalau kita berada Dalam dua keadaan ni Kita mendapat Pemelarang Allah yang penuh Fully Yang pahamu Cari bateri ni penuh lah Penuh Bila hidup Sentiasa minta ampun Dan sentiasa bersyukur Dan tak cuba Tengok diri kita Pada ruang-ruang Yang syukur Kita sedikit Maka perbanyakan Pada ruang-ruang Yang syukur Kita lemah Maka perkuatkan Pada ruang-ruang Syukur Kita hilang Maka adakan Jadi ada Dalam hidup kita Ruang-ruang syukur Yang makin menipis Perlu ditebalkan Jangan pernah Mengurangkan syukur Tuan-tuan Mengurangkan syukur Berarti tuan-tuan Menjatuhkan kedudukan Tuan-tuan Tak apa nikmat dunia Kita kurang Jangan syukur Itu kurang Tuan-tuan Nikmat usia Kita akan kurang Tapi syukur Kita tak akan kurang Itu yang akan Menyempurnakan Usia kita Menyempurnakan Kita tengok Ni hal Anak-anak Apakah syukur Kita tinggi Ataupun Rendah Tebal Atau nipis Sikit Atau banyak Saya babak-anak Kurang syukur sikit Banyakkan syukur Hal pasangan kita Cuba tengok Pasangan kita Apakah kita Di hadapan mereka Banyak syukur Atau kita Banyak mengeluh Maka kurang syukur Perbanyakkan Kerana yang ruginya Tetap kita Tetap hidup Menyalahkan orang lain Tidak memberi Apa-apa pun Kredit untuk kita Malingkan hanya Memuaskan hawa nafsu Kalau hidup Nak salahkan orang Awak salah Awak salah Dia cuma Untuk memuaskan hawa nafsu Tapi bukan untuk Membahagiakan kita Tidak pernah ada orang Bahagia kerana Menyalahkan orang lain Saya tak bahagia ni Sebab awak Saya tak hidup Tak seorang hidup Kerana awak Saya susah kerana awak Menyalahkan orang lain Tidak pernah memberikan Kebaikan untuk kita Tak pernah ada sejarah manusia Menyalahkan orang Solusi untuk Menjadikan kita bagus Tapi menyalahkan diri sendiri Menjadikan kita Kerja lebih bagus Menyalahkan orang Hanya membuka ruang Permusuhan Dan hanya Memujukkan Jarak Fajwah Kejauhan Hanya menghilangkan rasa Rindu Cinta Menghilangkan rasa Menghormat Dan sebagainya Dan itu semua Rugikan kita Perjalan hidup Cuba kita lihat Diri kita Dan cuba lihat Syukur kita di mana Syukur kita sebagai Seorang isteri di mana Syukur kita sebagai Suami di mana Syukur kita sebagai Seorang anak di mana Syukur kita sebagai Ibu ayah Syukur kita sebagai Seorang majikan Syukur kita sebagai Seorang pekerja Bukan syukur kita Sebagai hamba Allah di mana syukur kita check balik, buat checklist kat mana syukur saya kerana seorang yang bila mana dia sentiasa berfikir tentang nikmat maka dia akan melihat sekecil-kecil nikmat cukup satu hari dua orang ulamak berhimpun satu nama Hassan al-Basri satu nama Abu Bakar al-Muzami lalu kata Hassan berikan sedikit tazkira lalu dia kata aku tidak tahu nikmat mana yang lebih patut aku syukuri apakah nikmat masuk atau nikmat keluar yang daripadanya aku keluar aku tidak tahu nikmat yang mana satu yang patut aku lebih syukuri nikmat masuk atau nikmat keluar atau nikmat yang darinya aku keluar maksudnya ialah tentang mana satu nikmat kita masuk, kita makan masuk atau nikmat kita keluar waktu kita berok mana satu ke sedap waktu tuan-tuan makan dengan tuan-tuan berok tu atau bahasa lembut sikit lah kawdok ajat antara tuan-tuan makan dengan kawdok ajat mana satu sedap ada orang makan sedap keluar mu sedap Allah lawas ada orang mungkin dia makan sedap nak keluar susah dia berkata kalau lah saya tak makan tadi tentu lebih mudah keluar tuan-tuan itu sahaja cukup untuk menunjukkan nikmat hidup dan daripada tempat tu lah kita keluar maksudnya kita tercipta dari tempat tu lah ayah kita air mani dia kalau terbentuk lah kita dan perut ibu kita lalu kita pun keluar daripada tempat ibu kita keluar benda yang dia keluarkan bukankah itu nikmat kita keluar daripada tempat itu bagi seorang manusia cukup itu nikmat jangan cerita yang lain-lain ini kita cerita mukaddimah nikmat mana satu sedap yang masuk atau yang keluar yang daripadanya kita keluar itu nikmat lepas tu kata beliau lagi kata Abah Kamuzan kalau kamu nak tahu besarnya nikmat Allah cuba pejam kata kamu kata besar nikmat Allah kita cuba tuan-tuan pejam mata besar tak nikmat Allah baik sekarang mata ni boleh melihat tuan-tuan tengok besar kecil utih hitam warna warni nampak muka anak muka kawan nampak muka sahabat-sahabat yang tidur dan kuliah pun kita nampak yang segar dan kuliah pun kita nampak nikmat mata cuba pejam pejam segalanya hilang tak nampak kecil tak nampak besar tak nampak anak tak nampak suami tak nampak isteri tak nampak makanan tak nampak keindahan tak nampak apa pejam besar tak nikmat waktu kita celik siapa yang pernah memuha sahabat seumpama itu waktu kita celik kita lihat segala-galanya indah dengan warna-warna kita menikmatinya Alhamdulillah cuba pejam seketika semuanya kelak baik kalau kita pejam selama-lamanya dah pejam seketika dah tak nampak apa tak nampak ada hati yang kat depan ke cuba berjalan dan pejam mata kita lupa hari ni kita berjalan dengan buka mata suami yang nikmat Allah pada kita tak sedar kita jalan dengan buka mata nampak segala-galanya kita cuma mengeluh gem ni gem ni mata ni cuba pejam mata dan kemudian berjalan berapa langkah tuan-tuan boleh ke depan kita pejam mata sekejap start kereta tekan minyak pejam mata berapa lama tuan-tuan boleh pergi kain dengan buka mata walau kereta kita terkedik-kedik macam orang batuk kering sampai juga 100km sampai batuk pahak ni sampai kambing 40 hari kalau kereta tu bergerak macam batuk kering tapi cuba pejam mata ke mana kita sampai agak-agak pejam mata sekejap even tuan-tuan naik Ferrari pejam mata tuan-tuan tak sampai ke mana pun lihat nikmat ni kita kata Aba Kak Al-Muzani kalau kamu nak tahu luasnya nikmat Allah cuba pejam mata wala kamu tahu nikmat melihat dan ini semua nikmat yang kita terlepas pandang ini semua nikmat yang kita tak pernah hargai sehinggalah kita hilang sebab itulah kalau seorang itu tahu nilai syukurnya pada Allah saya dia setiap hari nak bersyukur banyak nikmat daripada apa yang hidup keluh apa yang dia tak dapat dia tak dapat sikit dia lah sikit-sikit tak dapat kekurangan-kekurangan tertentu tapi yang kita dapat yang kita dapat kita diam yang tak dapat kita bising dan apakah kita rasa Allah suka dengan sikap itu yang kita tak dapat terhabisi se-entero dunia bising saya tak dapat ni hak saya yang dapat dia diam tak ada bulan saya dia bersyukurkan dapat sekian-sekian maka watak-watak ini membahayakan diri dia itu kita dah sebut bagaimana contoh Nabi Nur bagaimana contoh Nabi Allah ada satu kisah seorang Nabi zaman Bani Israel dia berjalan dia tengok satu batu tapi anehnya daripada batu tadi keluar air yang banyak dia kata eh batu apa masalah kamu aku menangis kerana takutkan Allah tidakkah kamu terbaca ayat Al-Quran tidakkah kamu terbaca firman Allah yang berkata takutlah kamu neraka yang bahan bakarnya ialah manusia dan batu aku takut aku salah satu bahan bakarnya kalau itu aku menangis lalu Nabi itu berkata Allah kau selamatkan batu ini jangan dia menjadi sebahagian daripada mahan bakar daripada api neraka maka Allah terungkap wahyu ya dia telah diselamatkan maka Nabi ini pun tinggalkan batu jalan kemudian bila Nabi ini melintas lagi lalu kawasan batu batu itu masih lagi menangis keluar air yang banyak mata air yang banyak dia kata wahai batu kenapa masih menangis maka jawabnya hari itu menangis takut hari ini menangis gembira menangis tanah syukur pada Allah artinya tuan-tuan macam kita sebut tadi antara dosa yang kita perlu istighfar dan antara nikmat yang perlu kita syukuri takut kita pada dosa kemurkan Allah sehingga kita menangis dan gembira kita dengan nikmat Allah syukur kita dengan nikmat Allah juga menyebabkan kita menangis ada tangisan wa'imah kita menangis kerana takut wa'imah kita menangis kerana gembira kedua-dua ini satu nikmat ini kisah batu kata ulama antara orang yang bersyukur dengan orang yang sabar orang yang bersyukur melihat tambahan nikmat sebenarnya bila kita bersyukur kita sedang menanti tambahan nikmat siapa yang ingin mendapat kejutan dalam nikmatnya maka banyakkan syukur maka datang kejutan demi kejutan penambahan kerana tu orang yang bersyukur bila dipaham dia bersyukur dia terus menunggu penambahan nikmat manakala orang yang bersabar seorang bila mana dia diuji oleh Allah sini dia terjemah macam ni tapi kita akan betulkan sedangkan yang dimaksud orang bersabar adalah orang yang mendapat cubaan baik semua faham sabar mendapat cubaan orang yang syukur dia panggil syuhud az-ziyadah dia melihat tambahan nikmat kerana tu lagi dia nampak tambahan nikmat lagi kuat dia bersyukur manakala orang yang bersabar pula dia melihat Allah dalam ujiannya melihat Allah kerana tu Allah bersama dengannya tentang sekalian kita bila diuji kita duduk minta tolong orang tu tolong orang ni orang semua tak nak tolong maka barulah kita akan nampak Allah bersama kita bayangkan satu dunia lawan Palestine lawan kumpulan kecil namanya Hamas satu dunia ratik perkataan Hamas Amerika Britain Jerman Perancis Itali Australia Austria Ukraine ini yang sokong semua ni puluhan negara sokong Israel untuk lawan satu kumpulan kecil je namanya Hamas so satu dunia kalau orang berfikiran waras dia berfikir kenapa satu dunia perlu lawan satu kumpulan kecil yang kumpulan ini bukan kumpulan yang canggih manggih bukan kumpulan ini bukanlah kumpulan yang kita katakan kalangan elite dan sebagainya kumpulan yang mereka sini tak kenal yang cuma mereka kenal mereka dan terowong untuk dan terowong yang pelik kenapa satu dunia terpaksa dikerahkan untuk lawan semua media-media dikerahkan untuk lawan semua tapi media ini gagak untuk tunjuk mereka mengalahkannya ketika mana media Hamas berjaya tunjuk bahawa Hamas mengalahkan mereka tunjuk bom kereta kebal setakat hari ini tempoh lebih kurang 31-31 konflik dah 115 kereta kebal setakat hari ini ini bayan ataupun penjelasan dikeluarkan oleh bahagian ketenteraan Hamas dikeluarkan 115 lebih daripada 6 berdoza besar yang dimusnahkan 6 kenderaan pengangkut tentera dan lebih 1350 tentera Yahudi dah mati bahkan kata Jurucakat Hamas mungkin lebih banyak yang kami kira 1350 mati sepanjang peperangan dan buktikan bahawa tentera kami yang mati buktikan kami dah tunjuk video kamu mana ada video tunjuk video gerak gitu-gitu dah habis tunjukkan kami yang dibunuh tunjukkan terorang kami kamu tahu tunjukkan yang paling memeningkan bila tentera Hamas yang pernah memasuki jalur Gaza menawan tentera memakai setengah mengatakan mereka memakai tentera Zionis baju mereka masuk dalam kelompok tentera Zionis mereka tembok orang Zionis sehingga jadi pening geng sama geng bunuh tanpa mereka mengatakan ini pun Juan Hamas memakai patahian mereka daripada tentera yang mereka tawar ini ada seorang itu berfikir dia kata ini kalau semua dunia lawang dia berarti Hamas ada sesuatu dia ada Tuhan bersama contoh untuk kalau Hamas ada lain kuasa lain maka kita fahamlah kenapa kumpul semua Hamas tak ada kuasa lain tak ada satu perempuan yang tolong tak ada satu tak ada satu pun negara Islam yang 54 buah negara Islam kalau tuan-tuan kira tak ada satu pun berani ulu sikit ulu air sekelah pun takut jangan kata benda lain kena minta izin Israel boleh tak nak ulu air minta izin jangan baling lebih kurang dia temboknya air tu minta izin Israel dulu buat perjanjian dulu bincang-bincang dulu pakai berapa satu botol air minat sepotak macam tu takutnya negara Islam 54 buah negara Islam pakai selempang berani nak tolong tak berani salah seorang berkata kalau kamu ketua-ketua Islam takut untuk hantar tentera kamu untuk membeli seluruh kami biar hantar kami hantar kami kalau ni pemimpin Islam takut hantar tentera-tentera takut matilah hantar kami ni hantar kami yang benar-benar mencintai untuk membeli seluruh kami hantar kami walaupun kami tak ada latihan tentera tak apa hantar kami kami pergi berikan kami senjata kami pergi bila kita tengok kenapa satu dunia nak perang Hamas kerana di sisi bersama Hamas itu Allah dan itulah terbiah mereka bersama kami Allah dan kami tak terkala bila seorang bersamanya Allah mungkin Allah tak akan sebut bila Allah membantu maka tidak akan ada yang mengalahkannya bila Allah membantu takkan ada mengalahkannya kumpulah satu dunia ini yang mereka ke berita ini semua kuasa besar dah hantar senjata tiap-tiap hari bila nak senjata mana nak bom tapi tuan-tuan mereka sampai hari ni gagal buat satu video tunjuk mereka kat lautan kita tersebor di semua media tunjuk bagaimana orang Islam perjuang Hamas dengan berani ambil bom letak betul-betul tak kata kebal mereka seolah mereka tak nampak berduk dekat rapat kata kebal tak boleh letak dulu boleh pasang-pasang adjust adjust dulu apa baru bom belum ada orang berperang macam tu mereka Allah berikan kemuliaan tu kepada mereka dan belum pernah tuan-tuan baca sejarah satu kelompok yang bukan negara dilakukan oleh puluhan negara tapi kita pun berfikir kekuatan apa yang ada daripada mereka bersama mereka Allah dan bila Allah bersama mereka tiada yang akan mengalahkannya dengan mereka terdesak untuk cerita kekalahan yang teruk kematian yang ramai tak tahu tiada nak sampaikan kepada kawan keluarga yang mati mati-mati halangan ketua-ketua mereka yang mati ni ketua bahagian kereta kebar pun mati bos ni bahagian apa ni armor dia atau bahagian kereta kebar pun kena kena buruk akhirnya tuan-tuan bihak bagaimana bila orang tu bersabar dengan uji yang tadi nampak Allah maka bila orang tu nampak Allah maka orang tu benar-benar namanya orang sabar sebenarnya seorang tak dikira sabar kalau tuan-tuan masih nampak makhluk tuan-tuan benar-benar sabar bila tuan-tuan nampak Allah macam kita sakit sakit doktor pun dah serenda obat pun dah tak ada kita lihat orang kau yang sembuhkan masa tu lah sabar sebenarnya melihat Allah dalam uji dan orang ni mencapai kemanis yang sabar kalau kita sabar sabar dalam kepala ada orang tu ada orang ni belum belum lagi memang dah sabar belum dapat hakikat sabar sama juga syukur 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 ni sehingga dia meyakini akan ada tambahan nikmat maka dia mencapai hakikat syukur sebab itu dia akan terus bersyukur tapi kalau kita rasa ni kalau bagi ni dapat ke lebih tuan ganti ke dia belum bersyukur orang syukur ni tuan-tuan tengok orang bisnes yakin dia pada untung dia bagi belakang duit dia untuk dapat untung padahal yang janji untung tu orang bukan bukan Allah orang hal hal dia dah beberapa kali kena tipu tapi dia tetap ini semua falsafah orang kaya berani mengambil risiko rasa untung ni letak je duit tu percaya percaya pada apa percaya pada orang kita dia ada percaya pada Allah kata orang bersyukur Allah kata kalau kau bersyukur aku tambah Allah yang kata maka kerana itu orang beriman yang benar-benar mencapai tahap makna syukur dia tidak pernah takut dengan sebarang risiko kerana dia melihat penambahan dari Allah saya bersyukur Allah tambah kita tak pernah rugi kalau kita syukur yang merasakan rugi bersyukur kan hilangnya sedikit apa yang hawa nafsu dia nak maka sebenarnya dia telah rugi seluruhnya kita jangan duduk belak-belak duduk tengok-tengok duduk fokus-fokus kekurangan dia adalah apa yang Allah dah beri kat kita ni dalam hidup bila kita tengok kekurangan itu dia akan kita hilang kebahagiaan satu hari satu hari ni kita bahagia satu hari ni tuan-tuan kita happy boleh melihat ni'mat tapi kita duduk tengok musibah yang empat hari lepas juga teringat lagi ni teringat lagi ni musibah empat hari lepas hilang hilang rasa indah hidup empat hari mendatang bukankah yang bodoh itu kita bukankah yang bodoh kita kita boleh ingat lagi musibah yang minggu lepas dan sebagainya akhirnya hilang keindah hidup cuba lihat ni'mat hari ni masih boleh buka mata masih boleh berjalan lihatlah ni'mat hari ni masih boleh makan masih boleh minum ialah ni'mat hari ni kita boleh hidup kenapa nak cerita semalam teringat di sana duduk-duduk bertengkar dengan jiran untuk teringat lagi ni buah hati lagi ni hilang bahagia kita hari ni doktor ingat musibah semalam rupakan lihat keindahan hari ni masih dia ingat cerita-cerita ataupun perkara-perkara yang menghilangkan kemanisahan hidup ini kerana syukur tidak kuat untuk membentengi kita daripada kesedihan-kesedihan lampau orang kalau syukur dia kuat dia akan membentengi semua musibah silam musibah silam dia tak akan ingat kerana bengting syukur dia kuat tapi kalau bengting syukur tak kuat saya katakan tadi ni cerita minggu lepas tak habis lagi hilang lagi ni kita punya rasa sedih tak habis lagi alah dah seminggu berlalu tak ada apa dah tak apa lagi kita tak ada apa nak kenal tapi kita tak ada kenal 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 hari ni tak ada makna esok tak ada makna dusa tak ada makna maka dia telah merosakkan hari dia ini penting syukur kemudian ada satu kisah lain Umar Umar bin Abdul Aziz dia panggil wakil-wakil daerah-daerah tua ketua kampung pengundur kampung untuk direct mengadu masalah kat dia mana tempat yang longkang tak buat jalan tak siap mana tempat pengutukan tak sampai mana tempat mereka didalimi tidak diadili dengan baik laporkan laporkan semua orang datang dengan garbah dan rahbah ada pun garbah nanti nak minta sesuatu projek lah dia biasa lah dia jumpa pemimpin kita nak beritahulah longkang tersumbat kita nak beritahulah ni jalan bocor jalan berlubang-lubang kita nak beritahulah sekian-sekian-sekian perkara itu namanya rahbah dan kita juga ada rahbah takut kita nak mengadulah ada orang zolim kita ulang berfulang zolim kita ulang berfulang tak adil dalam bisyara pada kita ngadu pada khalifah tapi ada seorang budak ni dia dahulu bercakap dia start Assalamualaikum saya wakil kampung sekian-sekian lalu kata Umar bin Abdul Aziz kabir-kabir yang besar-besar yang besar dulu ini dia terjemah hindari sombong salah tajamah maksudnya orang tua dululah ni budak-budak ni kanak-kanak ni umur dia 12 tahun tapi jadi ketua kampung ni budak bijak kalau kata Umar bin Abdul Aziz kabir-kabir bagi orang tua dia dulu bercakap budak ni kata ya Amir al-Mu'mini kalau tua menjadi nilai siapa dulu siapa kemudian ada orang lebih tua pada khalifah pada Amir al-Mu'mini untuk jadi khalifah Amir al-Mu'mini baru umur 39 tahun berilah orang umur 70 tahun dari khalifah dia bukan nilai umur lalu Umar bin Abdul Aziz tercengahi budak ni lain macam budak ni maka kata Umar bin Abdul Aziz sila bincang lalu kata budak ni kami datang bukan nak minta projek kami juga datang bukan untuk mengadili kami di zalimi oleh fulang tak kami datang untuk bersyukur kepada Allah kenikmatan keadilan kamu pemerintahan kamu menjadikan kami bahagia cukup mana ada wakil kampung nak cerita mungkin mesti adil benda dia nak padahal kan budak ni dia kata kami datang bukan nak minta apa-apa bukan juga nak mengadu apa-apa kami jahat-jahat nak ucap syukur Alhamdulillah syukur Alhamdulillah kami rasa bahagia pemimpin yang adil baik lihat bagaimana hebat budak ni dia pemimpin dia berjaya menjadikan rakyat ni orang bawah ni bersyukur ada pemimpin yang dia tak berjaya mendidik rakyat ni bersyukur rakyat ni asyik nak je kaya pun nak lagi minta kaya pun aku miskin sebab cara didikan ada pemimpin berjaya menjadikan rakyat ni rasa kaya lepas tu kalau tuan-tuan tengok ada dua zaman dan zaman ni akan berulang lagi dimana wang zakat tidak diterima pertama Umar Khattab atau amir zakat beri bagi zakat tapi tak ada orang nak zakat semua merasa cukup bukan kerana mereka kaya tapi mereka dah syukur tak payah tak payah tolong kami kami boleh cari sendiri yang kedua zaman Umar bin Abdul Aziz bin Abdul Aziz suruh amir dia keliling Afrika cari siapa yang nak zakat semua tak nak terima semua bersyukur pada Allah dengan apa yang dah ada hari ni kalau kita bawak siapa nak zakat ni orang kaya-kaya pun nak zakat maksudnya kita berada pada zaman orang tak bersyukur bukan kata zaman kita sendiri kita sendiri zaman tak bersyukur kita tak rasa sikit walaupun dah banyak rasa sikit jangan kata kalau sikit banyak pun dia tak nampak banyak dia nampak sikit kalau sikit lagi teruk anak-anak hari ni kalau nak beri duit sikit-sikit oh tak boleh beri makanan biasa-biasa oh tak boleh sebab kita dah latih kita kena balik melatih anak-anak kita dengan nilai syukur sebelum latih pasangan kita baik suami kita baik isteri kita belajarlah syukur hidup ni kalau mengeluh mana hidup mana indahnya hidup belajar syukur jangan melihat orang lain jangan melihat orang lain tu dapat tu saya tak dapat kenapa kita banding macam tu kita-kita dia-dia tetapi lain selagi mana kita suka banding nikmat yang kita tak dapat berbanding orang dapat memang kita akan hilang semua nikmat kebahagiaan Allah cabut semua manfaat yang lain walau kita sihat tu badang semua ok belakang cuma ada satu yang kita ngeluh hilang semua sebab tu sebut syukur pada Allah Ta'ala ketika mana Allah Ta'ala terukkan wahyu pada Nabi Musa kata Allah aku kesiang pada hamba aku yang diuji dan juga yang yang diuji maksudnya yang diberi cubaang sakit dan sebagainya dan satu lagi hamba aku yang diberikan keafiatan pun aku kesiang tengok dia lalu kata Nabi Musa Ya Allah yang sakit-sakit tu fahamlah makna kesian ni tapi orang yang dah sihat-sihat kesian sebab apa lalu kata Allah Ta'ala kerana kurang syukurnya siang pula dia Allah kasihan maksudnya Allah Ta'ala tengok dua gulungan ni dengan pandangan rahmat kesian orang ni yang pertama yang sakit demam dan sebagainya Allah kesian yang kedua orang yang sihat pun Allah kesian tapi Allah Musa fahamlah kalau orang sakit tu memang kesian kita pun kesian tapi orang sihat-sihat kesian sebab apa kesian sebab tak bersyukur kata ni yang kita lihat dalam kehidupan hari ni orang susah kita kesian lah dia susah ni orang senang pun kita kesian sebab apa tak syukur juga duduk rumah dah bagus semua dah bagus tapi ada je benda yang dia rasa tak bersyukur akhirnya hilang ni lah itu semua orang lain rumah renovate kita tak renovate hilang syukur dia orang lain rumah ada kursi ni kita tak ada dia bergaduh buat kursi rumah orang lain rumah dia macam gini macam gitu kita tak orang lain cap baru kita tak ada cap akhirnya dia mengeluh benda tu akhirnya tak bahagian walau dia adalah niimat orang tak ada rumah pula bahagian tak fikir apa yang ada rumah ni tak rasa bahagian sebab kekurangan itu cuba dibesarkan sehingga masuk dalam hatinya akhirnya boleh sampai mereka berbaloh dia dia jaga hubungan suami isteri ni terutama berbanding nak jaga benda-benda kecil ni tapi tak bagi dia tak saya tak dapat benda saya nak saya bunyi akhirnya dia hilang nilai kemuliaan bersama pasangan-pasangan dia ingat dia cerita bagaimana Allah siang tengok orang ni niimat banyak tapi syukur kurang akhirnya dia tak bahagian lalu kita pun dengar dalam kehidupan ni ada orang pasangan ni semua dia ada tapi dia masih boleh bergaduh dan bercerai masalah yang salah kita sebut syukur ada benda tak puas hati dia besarkan yang tu menyebabkan dia bercerai pada orang lain dengan sebuah kekurangan masih bertahan dalam rumah tangga sebab mereka melihat syukur yang ni semua ada adalah sebab hari tu ajak pergi pergi yang mereka tak nak pergi bergaduh ni sebab nak melancong tak kasih hanya satu benda kalau dia boleh selama ni boleh pergi hanya kali tu bergaduh sebab lupa sambut anniversary dia lupa sambut hari jadi dia lupa sambut ulang tahun perkahwinan selama ni tak boleh lupa adalah sekali lupa lupa bergaduh jadi besar merebak aneh bila kurang syukur maka masalah-masalah yang asal kecil bagi dia besar kita boleh tengok begini kita nak nilai kita ni orang syukur tu bagaimana kita melihat satu masalah tu besar ke kecil kalau kita melihat masalah dunia tu besar kita ada masalah syukur masalah ni ada dua satu masalah agama satu masalah dunia yang kita ke masjid asyik lambat itu masalah kalau masjid asyik masbuk itu masalah yang kita nak baca Quran pun payah lagi ni itu masalah tapi kita tengok kecil dia masalah tu tak apa tak apa tak apa lalu kita lihat masalah dunia ini masalah dunia ni nampak besar ini siapapun yang penyebabnya kita akan gaduh besar yang masalah akhirat siapa pun penyebab kita pun tak kisah kita masih lagi berkawan orang yang penyebab kepada agama kita rendah tapi kalau dunia orang tu buat masalah dunia kita akan musuh di semua-semua tentang itulah kita dapat beza kita lah kita cakap kita syukur atau tidak kalau kita melihat masalah dunia tu besar kita ada masalah syukur kalau kita lihat masalah agama tu besar maka kita ni orang yang bersyukur kepada Allah sebab orang bersyukur kepada Allah tidak mungkin membiarkan agamanya tenggelam sebab agama itu penerjemah syukur maaf pada Allah itu syukur saya Allah beri nikmat macam-macam masih lagi saya semakin subuh pun duduk masbuk saya terfikir saya ni dah umur lima puluh kenapa saya masih belum dapat takbir orang bersama imam saya masih terfikir saya masih terkiakir macam rentak nak ke masjid macam mana masih tak dapat manage masa saya saya perlu memarah diri saya saya ni bukan umur dua puluh saya dah masuk enam puluh tapi masih boleh urus belum dapat uruskan waktu ke masjid dengan betul pada benda tu dah boleh urus dah awak dah enam puluh dua kali pencing dah mungkin tiga kali lima-lima pencing sekali lima-lima pencing sekali lima-lima pencing sekali lima-lima pencing sekali tiga kali dah masuk enam puluh lagi pencing sekali lagi empat kali pencing tapi tak retiur waktu masjid ni datang maghrib ni Allah dah beritahu lama datang waktu maghrib bukan maghrib ni on the spot eh tiba-tiba maghrib tak ada tiba-tiba diisyatkan tak ada lima-lima waktu ni dah diberitahu bertahun sebelum tu masuk tengok takut yang solat tu dia dah beritahu lama tu masa ni waktu isyat masa ni waktu maghrib tak ketika susun jadual dia buat jadual dia masa solat je akhir dia pun kata saya tak ada masa ke masjid tak siapa yang susun jadual tu dia berarti orang ni tuan-tuan hak agama dia tak boleh nak susun sebab dia ada masa syukur dengan Allah dia tak reti lagi tapi kalau hal dunia siap dia punya ngamuk dia lain macam ni tuan-tuan kita nilai diri kita sendiri kita dengan dunia dengan akhirat mana satu kita nampak besar masalah tu tuan-tuan masih melihat masa dunia tu besar tuan-tuan ada masa syukur dengan Allah dan itu tak akan selesai sampai kembali syukur tapi kalau kita melihat masalah akhirat tu memang besar memang kita sudah hamba yang bersyukur dan itu kita sentiasa akan baiki akhirat kerana kesudahan kerana seorang bila Allah ta'ala nak berikan kebaikan padanya dia pasti akan baiki akhiratnya walaupun umurnya cuma tinggal satu hari dia akan baiki dia akan melihat kerosakan akhirat dia akan baiki sehingga dia benar-benar menjadi hamba Allah yang menyebutkan dirinya dalam usan dan perintah Allah ta'ala wa'alaikumsalam wa'alaikumsalam terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati